Hal yang juga penting, bahwa sebelum pelaksanaan pembelajaran tentang muka, siswa dan orang tua siswa harus memperoleh sosialisasi yang lengkap tentang pelaksanaan protokol kekayatan di sekolah. Tetapi juga kita memastikan bahwa selama perjalanan anak dari sekolah ke rumah atau dari rumah ke sekolah itu juga aman. Dan hal yang paling penting juga adalah bahwa sekolah itu bisa mengakses dengan mudah fasilitas kesehatan. Nah ini kalau ada kasus, maka bisa segera dirujuk ke fasilitas kesehatan seluruh, misalkan pusat mas terdekat. Jadi ketika ada kasus, yang paling penting pertama adalah dihentikan dulu seluruh kelihatan. Lalu kemudian ada penelusuran ya, penelusuran kasusnya dari mana dan seterusnya. Setelah selesai, ini sekolah belum boleh masuk dulu ya, setelah selesai, lalu kemudian dilakukan disinfektansi ya, pembersihan seluruh sekolah, sehingga kita memastikan bahwa sekolah itu aman. Setelah semuanya disinfektansi, sudah dilakukan penelusuran siapa yang pernah kontak dekat, lalu sudah dilakukan tes juga kepada yang lainnya, maka kalau sudah aman semuanya baru bisa memulai kembali fasilitas pelajar mengajar tata muka. Intinya keselamatan seluruh peserta didik dan juga buruk, kepala sekolah dan seterusnya yang ada di sekolah, itu adalah hal yang utama. Terima kasih telah menonton!